Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys sekarang saya ada di salah satu gudang di Jakarta yaitu gudangnya Pak Ambo Intang yang bergerak di usaha gaharu kita lihat dulu gaharunya oke Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys disini saya sebagai pemilik Ruko disini kerja kayu gaharu ya jadi kita mau unboxing kayu gaharu Oke let's go buka dulu guys Oke guys jadi kayu dokar terus ini guys bisa beli mobil ya bisa dapat mobil jadi kita unboxing dulu ya Hai jadi ini kemasan gini berarti lewat pesawat ya lewat pesawat ya Oke oke dari ini dari mana Pak dari Papua Asmat dari Papua Asmat ya oke eh hongkosnya hongkosnya berapa Pak 135.000 per kilo per kilometer per jam per kilogram per kilogram ya ya perangnya gerang bukan gramnya gerang-gerang gerang-gerang jadi dibuka dibuka kita lihat ini segini berapa kilo nih satu kotak 30 kilo wang 30 kilo wang 30 kilo ya kita unboxing dulu ya guys kita juga haru dua khus ini berapa mata kalau Mother ke lembut astes appearance face 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 white lo lo bani jolok langsung ditumpahin aja apa gunanya harus dibuka begini ini nanti kita rapi-rapiin kita sortir bahwa ini masih di kelas ini ini ada beberapa kelas kalau udah dibikituin langsung kita transaksi di kantor jual beli di jemur di kipas jemurnya di kipas kalau langsung ke nasi nar matahari itu minyaknya keluar keluar minyaknya ya nanti dia naik ke langit jadi kayu gaharu ini guys ya yang tidak ada harga ini cuma daunnya aja biar kulit-kulitnya ini kan ada kulit gaharu ini semua ada ini kulit gaharu semua ada harganya ini kulitnya kulit gaharu seperti itu guys ya kulitnya buka-buka 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 itu garus semua disana ya ya disini ayo pak sini ini ini tak harus ini ada beberapa karung ini juga ini semua kajinya jadi ini nanti kita olah habis kita olah sudah disopir ini masuk kelas ini nomornya double king jadi harga double king kita ini sampai 70 juta itu kita pernah jual di di Qatar yaitu 5.000 dolar per kilogram per kilogram ya ya jadi kenapa ke haru ini sangat mahal karena nah ini aromanya bisa terapi juga tetapi kalau di Arab Saudi itu rata-rata itu dibakar itu dibakar kayak beras ada pertanyaan Pak Bagaimana suka dukanya itu barangnya dari Papua di sekilas kalau kayu gaharu ini ada juga plus minusnya misalnya anak-anak di sana belinya mahal kalau salah beli biasa kita juga rugi kita mempunyai ya guys di kayu gaharu ini ada juga apa resivonya itu lewat laut ya karena namanya perjalanan itu lewat air udah beberapa sih banyak kapal yang tenggelam seperti itu guys ya tapi ada juga kapal yang bisa ada ada apa namanya asuransi seperti itu guys Oke ya ini salah satu hasil dari gaharu nih ya ini hasil gaharu udah berapa mobil yang dibeli Pak untuk gaharu hasilnya gaharu kalau gaharu ini saya kan ada stok-stok mobil sampai 18 biji itu kan kalau misalnya ada customer yang kiri-kiri kaya mau mobil nah diambil mobilnya ke saya Oh bukan dengan kayu gaharu Oh gitu seperti itu ya Oke Oke guys kita lihat kedepan lagi ya kalau ini Pak enggak enggak dijual ya hahaha nah inilah yang kayu gahari tuh kawannya yang selama ini banyak orang memperbincangkan ya seperti ini dan ternyata ini ada di negara kita khususnya Papua ya dan ini sudah banyak membantu dari kalangan saudara kita ya khususnya yang ada di Papua mungkin di Kalimantan juga ada bahwa memang negara kita ini adalah negara kaya sumber daya alam ya dan semoga ke depan semakin banyak sumber daya alam di negara kita ini yang bisa di ekspor ya mungkin kalau kita di Indonesia tidak begitu memakainya tapi di beberapa negara itu memakainya demikian kawan sampai ketemu lagi di vlog berikutnya terkait masalah kegiatan-kegiatan ekonomi salam hormat merdeka selamat menikmati